Intro Pemberian bantuan hukum kepada mantan Wadir Kerimum AKBP Jerry Raymond Siagian yang dipecat pori menuai kritik pengamat menilai pembelaan saat banding yang diberikan pori tidak tepat Polda Metro Jaya siap memberikan bantuan hukum kepada mantan Wadir Kerimum AKBP Jerry Raymond Siagian yang menyatakan banding usai diatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Sidang Etik Pori Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut bantuan hukum adalah hak setiap anggota pori dalam menghadapi peradilan Pemberian bantuan hukum untuk AKBP Jerry Siagian nantinya atas seizin Mabes Pori Dengan perbantuan hukum itu kan aturan di dalam peraturan kapolri tentang kode etik profesi dimana setiap anggota memiliki hak untuk didampingi itu poinnya jadi siapapun dalam memperoleh keadilan ada hak salah satunya adalah memperoleh pendampingan hukum bukan berarti Polda Metro Jaya melawan keputusan Mabes enggak pengamat kepolisian Ises Bambang Rukminto menilai pembelaan yang diberikan Polda Metro Jaya adalah sebuah ironi pasalnya pemberi sanksi dan pembela sama-sama bagian dari Pori Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Polda Metro ini menjadi ironi ketika kebijakan dijangkau di etik itu dilakukan oleh Mabes Pori kemudian institusinya sendiri yang memberikan bantuan Jadi aneh pelanggar yang memberikan sanksi itu adalah Pori kemudian yang pembela adalah bagian dari Pori sendiri AKBP Jerry Raymond Siagian dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya karena terseret kasus Yosua AKBP Jerry Siagian disebut tak profesional dalam mendangani laporan terkait pembunuhan Brigadir Yosua Tim Liputan Kompas TV